Dan untuk sesi pertama kita akan mulai jam 9 sampai pukul 10.30. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In alhamdulillah, nuhmeduhu, nesta'inuhu, nesta'inuhu, nesta'afiruhu. Wana'uudu billahi min shurur anfusina, wa siyyiyat e'amalina. من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن أفضل ما تقضى به الأعمار والأوقات، هو طلب العلم الشرعي. والعلم الشرعي لا يخفى فضله عليكم إن شاء الله تعالى، فقد ورد في فضله آيات كثيرة، وأحاديث كثيرة كذلك، وطبق الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون وأتباع التابعين، ومن سار على نهجهم طلب العلم، والسعي فيه، والحث عليه، ونشره أتم بيان. ونحن بإذن الله تعالى، نسير على طريقهم وعلى هديهم في تعلم العلم، وتعليم العلم، والعمل بالعلم. فهذه سلسلة مرتبطة، آخذ بعضها ببعض، فكما تلقى العلماء بعضهم عن بعض، ونقالوه جيلاً عن جيل، فبهذا يكون الاستمرار للعلم ونشر العلم، ويبقى الدين عزيزاً معلوماً. سكرة أَوْنِي حَنّ عَلِى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَا تَعَالَى، kita memuji Allah kemudian meminta perlindungan serta memohon kepadanya kemudian kita perlindungan dari jiwa dan amal kita yang buruk siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya dan sebaliknya siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada satupun yang dapat memberikannya petunjuk aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang patut disembah dengan hak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad salallahu wa ta'ala merupakan utusan Allah wa ta'ala kemudian asyik melanjutkan dengan membacakan perintah terkait tentang ayat-ayat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian keutamaan daripada takwa diantaranya adalah takwa akan memperbaiki amal kita takwa akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amal ba'at sesengguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadadakan dan itu adalah perkara bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat dan yang setiap sesat terancam pelakunya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya asyik menerangkan kepada kita habidullah ta'ala sesungguhnya diantara amalan yang paling utama dilakukan oleh seorang hamba adalah mencari ilmu syari'i diantara amalan yang paling utama yang dilakukan oleh seorang hamba adalah menuntut ilmu syari'i dan keutamaan daripada menuntut ilmu syari'i ini tidak akan luput daripada kita yang telah hadir pada hari ini diantara ayat dan hadith telah banyak menerangkan tentang keutamaan mencari ilmu syari'i dan upaya mencari ilmu syari'i ini telah dicontohkan oleh generasi-generasi terbaik baik itu dari generasi sahabat kemudian dari generasi selanjutnya tabi'in kemudian dari generasi selanjutnya tabi'in kemudian upaya ini pun dilanjutkan oleh generasi ulama-ulama selanjutnya dimana pada hari ini kita berada di jalan tersebut pada hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita berada di jalan tersebut kita berada di cara tersebut yaitu berupaya mempelajari dan mengajarkan ilmu syari'i dan inilah rangkaian cara agar kita bisa mendapatkan ilmu murtabi totun rangkaian tersebut saling mengikat satu dengan yang lain yaitu cara untuk mendapatkan ilmu itu caranya adalah saling mengikat satu dengan yang lain jilan ba'da jilin kita dapatkan ilmu itu dari masa ke masa masa ke masa diajarkan diajarkan mengajar dan diajarkan dan inilah adalah cara bagaimana kita menjaga ilmu daripada ilmu yang terdapat di dalam agama ini dengan cara inilah agama kita terdapat kemuliaan di dalamnya selamat menikmati selamat menikmati لا أقول في حياته بل في يومه وليلته من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد جعل الله سبحانه وتعالى الخيرية لهذه الأمة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولم هذا بخلافي من قبلنا من بني إسرائيل حيث ذمهم الله سبحانه وتعالى وقال كانوا لا يتنهون عن المنكر فعله karena pembahasan الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر termasuk daripada perkara agama menenggakkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar ini adalah merupakan perkara agama bahkan perkara ini dilewati oleh seorang muslim di dalam kesehariannya في يومه وليلته yaitu الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر bahkan ketika seseorang menegakkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar di dalam perkara ini terdapat banyaknya kebaikan terdapat banyak kebaikan bahkan الله سبحانه وتعالى mensifati kebaikan daripada umat ini karena mereka mencegah yang mungkar menyuruh untuk yang ma'ruf sebagaimana الله سبحانه وتعالى berfirman كنتم خير أممتين kalian adalah sebaik-baik umat dengan apa kita menjadi sebaik-baik umat karena kita memerintahkan yang ma'ruf untuk melakukan yang baik dan mencegah yang mungkar sebaliknya الله سبحانه وتعالى mencela Bani Israel Bani Israel dicela oleh الله سبحانه وتعالى karena mereka adalah kaum yang tidak memperhatikan perkara ini yaitu mereka mengabaikan upaya untuk mengajak orang melakukan yang ma'ruf yang baik dan mereka adalah kaum yang juga mengabaikan untuk mencegah daripada perbuatan kemungkaran terima kasih telah menonton Is置FL Suruh Alman Almar 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 Alman Y'ar Alman Almar As وحرفوه وخرجوا عن المعنى الصحيح للأمر بالمعروف والنهي على المنكر الذي دلت عليه آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فأحدثوا أموراً وكانوا سبباً للفتن والقتل والسفك الدماء بين المسلمين Kita lihat saat ini ke muslimin dan muslimat pertemuan kita saat ini di dalam majlis ini ini termaksud daripada perkara الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر karena mengajarkan ilmu merupakan perkara الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر menyebarkan ilmu, mempelajari ilmu maka ini termaksud daripada perkara الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر mengajak pemerintah untuk melakukan yang baik dan mencegah daripada kemungkaran kemudian ketika kita mempelajari ilmu ini maka orang akan selamat daripada hal-hal yang dapat membahayakan dia yang dapat menggelincirkan langkah kakinya sehingga salah dia menempuh jalan tersebut di dalam kehidupannya kita lihat adanya sebuah kaum mereka semangat di dalam الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر tetapi mereka salah di dalam memahami ayat-ayat Allah SWT dan hadis-hadis Rasulullah SAW terkait kaedah bagaimana seseorang melaksanakan الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر karena mereka salah di dalam memahami ayat tersebut dan hadis-hadis yang berkaitan tentang الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر maka hadirlah banyaknya kerusakan di muka bumi ini hadirlah dari mereka banyaknya fitnah di atas muka bumi ini disebabkan karena mereka salah di dalam memahami dengan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Allah SWT ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر sehingga banyaknya kerusakan bahkan terjadinya pembunuhan ini diakibatkan kesalah pemahaman tentang ayat dan hadis yang berkaitan tentang الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر selamat menikmati Allah SWT berkaitan tentang masalah mencatat ilmu karena beliau melihat ada yang menulis ada juga yang tidak menulis sedangkan ilmu itu adalah layaknya hewan buruan ya tatkala kita sudah mendapatkan hewan buruan tersebut maka apa yang kita lakukan yaitu kita ikat ya maka begitu juga dengan ilmu tatkala kita sudah mendapatkan maka bagaimana caranya agar menjaganya yaitu dengan menulisnya maka bersungguh-sungguhlah kita untuk mencatat ilmu dan berkaitan 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 berkaitan dan berkaitan dan berkaitan yang disebut dengan yang bermaksud daripada perkara baik di dalam islam dan berkaitan adalah apa yang dicela di dalam syariat islam apa yang dicela di dalam syariat islam maka itulah yang disebut dengan mungkar kemudian ahlul ahwa mereka ini adalah kodiyahnya yang menjadi poin utama mereka itu adalah hanya sebatas mereka mengadakan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim dan ini mereka diantara kesalahan yang mereka yang menjadi pembahasan mereka adalah hanya sekedar keluar daripada atau melakukan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim dan kalau ditanyakan kepada mereka apa fondasi mereka di dalam perkara al-amar bil-ma'ruf wa nahyu anil mungkar maka mereka mengatakan tidak akan lepas daripada apa pemberontakan yang akan mereka lakukan terhadap pemimpin-pemimpin yang melakukan kezaliman wa ja'a alin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ahaditha kathira kyo kita mahalim maka ima m'ti al-zulm wazilika bils-sab-re عليهم wad-du'ai lelah hukanda kya menahiju الصhababat r.adiyallahu wadhanным wadhanahiju tabihlyn wadhanahiju 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 wadhanah kya fiyamah selamat menikmati telah datang penjelasan yang begitu banyak dari Nabi SAW di dalam hadith-hadithnya yang berkaitan tentang bagaimana seseorang itu bermuamalah terkait kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin telah banyak penjelasan dari hadith-hadith Rasulullah SAW bagaimana seseorang itu melaksanakan muamalah bersama pemimpin yang banyak melaksanakan atau yang melakukan kezaliman yaitu dengan dua cara bagaimana seseorang itu menyikapi kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang pertama caranya adalah dengan bersabar dengan atas apa kezaliman yang telah mereka lakukan bersabar kemudian yang kedua mendoakan mendoakan kebaikan untuk mereka dua cara ini adalah yang telah dilakukan oleh generasi-generasi terbaik para sahabat tabi'in tabi'u tabi'in kemudian generasi selanjutnya dan dua cara ini adalah bersabar dan mendoakan pemimpin ini merupakan manhadnya ahlu sunnah wal jamaah dan dua cara ini adalah dua cara terbaik yang hendaknya dilakukan di dalam bermuamalah dengan pemimpin yang zalim hingga kiamus sa'ah sampai ditegakkannya kia kiamat kemudian mereka para pengikut hawa nafsu pandangan mereka hanya sebatas ini saja tatkala melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar mereka hanya melihat amar ma'ruf dan nahi mungkar hanya sebatas yaitu melakukan pemberotakan terhadap pemimpin yang zalim dan ahlu sunnah menjauhkan diri mereka daripada kelompok-kelompok tersebut karena mereka adalah kelompok yang tidak mendasari pemikiran mereka di atas dalil baik itu dalil yang datang dari Al-Quran ataupun hadith hadith Rasulullah Sallallahu Ataupun tidak ada dasar pula daripada ijma' di atas al-Quran فإن الشرع يأمرنا بالصبر ولكن لو صبر الناس نرفع عنهم هذا الظلم في أوقات الفتن أمرنا بالعبادة والطاعة وأن نبتعد عن الفتن وأن لا نخوض فيها فإذا وقع الظلم من الحاكم فالناس غالبا لا يصبرون وإنما يشرعون إلى الخروج على ولاة الأمر فيقع القتال فلأنهم يخالفون الشرع فيوكلون إلى ما وكلوا أنفسهم إلي والأدلة كثيرة منها مثلاً قول الله عز وجل عن بني إسرائيل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه إذن بني إسرائيل كانوا تحت حاكم كافر وظلمهم ووصل الظلم أنه يقتل أبناءهم ويبقي نساءهم أحياء ويسومهم سوء العذاب ولكن أمرهم موسى عليه السلام بالصبر فاستجابوا وصبروا فماذا كانت العاقبة أن الله عز وجل دمر فرعون وقومه ومكانوا يصنعون في هذه الحياة وهم في ذاك الزمان هم قوة عظمى وجيشهم كبير ولا يقهرون ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمور فيرفعوا من يشاء ويخفضوا من يشاء دلالي دلالما القرآن yang menerangkan tentang masalah sabar itu begitu banyak apabila terjadi kezaliman di tengah-tengah kaum muslimin terlebih itu adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin begitu banyak memerintahkan untuk kita taat kepada mereka kemudian menjauhkan diri ini daripada jalan-jalan keburukan yang terdapat di dalamnya fitnah di antara dalilnya tersebut adalah bagaimana Allah سبحانه وتعالى menceritakan keberuntungan dan kebahagiaan yang diraih oleh Bani Israel tatkala mereka dizalimi oleh pemimpin mereka yaitu Fir'aun bersama kaumnya telah sempurna kalimat yang begitu indah yang menceritakan tentang kesabaran Bani Israel tatkala mereka dizalimi ditindas oleh pemimpin mereka yang paling zalim yaitu Fir'aun bersama kaumnya bahkan kita lihat yang dialami oleh Bani Israel yaitu adalah bukan kezaliman yang kecil tetapi kezaliman yang sangat besar bahkan anak istri mereka bahkan diri mereka pun terancam untuk dibunuh dizalimi harta-harta mereka pun diambil secara paksa dan ini kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun kemudian tatkala mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah melewati Nabi-Nya yaitu Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka untuk bersabar bersabar atas apa yang menimpa diri mereka dan keluarga mereka serta harta mereka akhirnya mereka bersabar walhasil apa yang mereka dapatkan dengan kesabaran mereka tersebut Allah menghancurkan dan meminasakan Fir'aun dari apa yang telah mereka lakukan padahal Fir'aun tatkala itu merupakan pemimpin yang paling tinggi yang memiliki kekuatan yang sangat besar kemudian pasukan-pasukan pun yang mereka miliki pun adalah pasukan-pasukan yang sangat kuat mereka sempurna dari segi kekuatan dan juga dari segi pasukannya tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kekuatan mereka diakibatkan apa kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Musa bersama umatnya bersama pengikutnya ketika itu daripada apa kezaliman yang telah dilakukan oleh Fir'aun maka Allah memuliakan dan meninggikan sesuatu apapun yang dia kehendaki serta Allah menghancurkan dan merendahkan sesuatu apa yang dia kekhendaki diakibatkan diakibatkan cara metode di dalam syariat islam cara di dalam syariat islam yang islami di dalam merubah kemungkaran di negeri kaum muslimin adalah diantaranya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadisnya tadkala umat islam di dalam negerinya tersebut mereka berubah kemungkaran dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah maka seluruh kebaikan akan mereka dapatkan dan seluruh kemungkaran yang ada di dalam negeri mereka tersebut pun akan hilang mereka akan Allah berikan anugerahkan kebaikan dan Allah akan menghilangkan kemungkaran ketika mereka merubah kemungkaran tersebut dengan mengikuti apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W kita lihat firman Allah S.W.T Allah T.W.T berfirman sesungguhnya Allah tidak alah merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendirilah yang berupaya untuk merubah kemungkaran atau merubah keadaan mereka nikmat-nikmat yang akan Allah berikan tidak akan berubah di dalam kehidupan mereka tidak akan berubah sampai mereka sendiri yang berupaya untuk menghadirkan perubahan tersebut nikmat-nikmat di dalam kehidupan mereka tidak akan berubah sampai mereka sendiri yang berupaya untuk merubah keadaan mereka mereka merubah keadaan mereka yang dahulunya sering melakukan kekufuran mereka rubah keadaannya menjadi penuh dengan keimanan Dahulunya mereka sering terjerumus Di dalam kemaksiatan Maka mereka selanjutnya merubah keadaan tersebut Untuk senantiasa Melaksanakan ketaatan kepada Allah Baru ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala Akan merubah mereka Yang dahulunya dalam kesengsaraan Allah akan merubah keadaan mereka Menjadi penuh dengan kebahagiaan Dan sebaliknya Dan sebaliknya Hadis muqaddimah Kehidat Berkauwa Di masalah Di masalah Al-Fatna Al-Fatna Bersibat Faham Al-Fatna 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 فتجد أناسا عندهم العجلة وعندهم الطيش وعندهم الجهل بأمور الشرع وأدى ذلك إلى فساد كبر وإلا فإن الشرع لا يمكن أن يكون في أحكامه إلا المصلحة الخالصة أو المصلحة الراجحة فالانحراف في هذا الباب ونسبته إلى الدين أدى إلى فساد كبير واتهام للإسلام ولأحكام الإسلام وللأسف فإن هؤلاء المنحرفون مقدمون وتفتح لهم الأبواب ويفتح لهم الإعلام وكلمتهم منتشرة ومسموعة بين الناس ولكن يجب على طلبة العلم أن يتعلموا العلم الصحيح وأن ينشروا العلم الصحيح وأن يحذروا من المفاهيم الخاطئة التي أُلصِقَتْ بِالدِّينِ وَالشَّرَامِ أُلصِقَتْ بِالدِّينِ وَالشَّرَامِ أُلصِقَتْ بِالدِّينِ وَالشَّرَامِ وَالشَّرَامِ يَمْرَامِ يَمْرَامِ أَلْأَمَرْبِ الْمَعْرُفِ وَالنَّهْيُ عَنِي الْمُنْكَرَ Terdapat sifat al-ajalah وَالطَيْشْ وَالجَهَل Terlalu tergesa-gesa Terburu-buru Kemudian apa yang mereka lakukan di dalam Al-Amar Bel-Ma'ruf وَالنَّهْيُ عَنِي الْمُنْكَرَ Tidak didasari dengan ilmu Al-Jahal Sehingga Hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang besar Yang pertama tadi adalah Penyelewengan makna Mereka salah di dalam makna yang sahih Yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang berkaitan tentang Al-Amar Bel-Ma'ruf وَالنَّهْيُ عَنِي الْمُنْكَرَ Kemudian Mereka juga tergesa-gesa Di dalam melaksanakan Al-Amar Bel-Ma'ruf وَالنَّهْيُ عَنِي الْمُنْكَرَ Kemudian yang selanjutnya Yang mereka lakukan ini tidak didasari dengan ilmu Sehingga Kesalahan-kesalahan ini Menyeret Atau membawa mereka Di dalam kerusakan yang sangat besar Dan tuduhan yang tidak tepat Kepada Islam Beserta hukum-hukum yang berkaitan tentang Islam Kemudian Kita perhatikan agama ini Tidaklah mungkin Menentukan dan menetapkan suatu hukum Kecuali di dalamnya Pasti terdapat Masalahat Kaedah di dalam Islam ini Tidaklah menetapkan suatu hal Baik itu perintah ataupun larangan Melainkan semuanya itu Pasti ada masalahatnya Tetapi kita lihat saat ini Sangat disayangkan sekali Orang-orang yang salah di dalam memahami Kaedah al-amar bil-ma'ruf Nahyan il-munkar Kemudian mereka Melakukan hal tersebut tanpa didasari dengan ilmu Pendapat-pendapat mereka inilah yang lebih banyak Didahulukan Pendapat mereka ini yang lebih banyak Didahulukan Yang dikedepankan Bahkan kalimat-kalimat mereka ini juga Banyak tersebar Dan diterima oleh kemuslimin Melalui media-media saat ini Yang berkaitan tentang kesalahan Di dalam Al-amar bil-ma'ruf Wa nahyu'anil Munkar Oleh karena itu Asyikh Rahabidullah ta'ala Memberikan nasihat kepada kita Hendaknya seorang muslim Dia terus mempelajari ilmu Yang ada di dalam agama ini Yang bersumber dari Al-Quran Dan hadith Rasulullah s.a.w. Setelah dia mempelajarinya Dia berupaya untuk Menyebarluaskan Ilmu Yang telah dia pelajari Daripada Al-Quran Dan hadith Hadith Rasul S.A.W. Tadi kita sudah menerangkan Sedikit definisi tentang Apa itu Ma'ruf Dan apa itu Munkar Definisi daripada Ma'ruf Dan Munkar Siapa yang bisa Memberikan penjelasan Tentang apa itu Ma'ruf Dan apa itu Munkar Yang tadi sudah di awal Dijelaskan sedikit Oleh Asyikh Habidullah ta'ala Terima kasih telah menerangkan S.A.W. 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 Terima kasih telah menerangkan Tadi kata Syekh InsyaAllah Setiap apa yang sudah kita sampaikan Biar melekat maklumatnya Maka InsyaAllah akan ada Pertanyaan Akan ada pertanyaan Tapi tentunya bukan buat hadiah Niatnya ya Naca Tidak 붙 club hierna meseamp passenger And Amr 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 During Amr 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 Men Amr Amr Jepang่ friendship Jepang Jepang Allahum al-bida'i wa al-ma'asi fa-hada huwa babul amri bin ma'ruf wa al-nahyu al-munkar al-amar bin ma'ruf al-nahyu al-munkar menegakkan atau memerintahkan untuk melaksanakan yang baik serta mencegah daripada kemungkaran ini merupakan dari perkara agama ini merupakan daripada perkara agama bahkan agama ini tidaklah akan tersebar ajarannya kecuali adanya al-amar bin ma'ruf wa al-nahyu al-munkar bahkan agama ajaran agama ini tidak akan tersebar di muka bumi ini kecuali dengan adanya perintah untuk melaksanakan ma'ruf dan berupaya untuk mencegah daripada yang munkar kita lihat juga para nabi dahulu mereka mereka menyebarkan agama ini dengan cara memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran mereka menyuruh kaumnya mengajak kaumnya umat-umatnya untuk istiqomah diatas kebaikan dan menjalankan ketaatan bahkan mereka mencegah umatnya untuk tidak melakukan kesyirikan kemudian perkara bid'ah kemudian mereka mencegah juga kaumnya untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamatnya Ini akan berbicara dengan masukan. Jadi bahwa dia keputus. Mließpat dengan mudah talk hari. Al-annya Islam ditulah itu keputusannya menjadi buddha. Kalkud sekali kurang emotions serta aal AL, Bani israel kanu lu'in الذina kefiru bani israel على lisan دawada وسulayim وعيسa bin mariam kanu la yatana haun an munca faaluh besebbi anna hum la yatana haun an munca ryanha baxhuhum yara baxhuhum baxhuhum yafhahal baxhahal munker fala yunkir alayhi lu'inu turidu wabidu min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wa waqaat bainahum al-bagda'u wal-mukhalakah ketika seseorang melaksanakan amr ma'aruf dan nahi munkar berupaya untuk mengajak, memerintahkan untuk melakukan yang baik dan mencegah daripada melakukan kemunkaran, maka perbuatan ini akan menjadikan dia mendapatkan mertabah aliyah kedudukan yang sangat tinggi siapa yang melaksanakan amr ma'aruf dan nahi munkar maka ini adalah upaya dia untuk mendapatkan posisi yang sangat tinggi bahkan dia termaksud daripada sebaik-baik manusia namun sebaliknya apabila dia meninggalkan dan mengabaikan upaya untuk amr ma'aruf dan nahi munkar dia tinggalkan upaya untuk mengajak orang di dalam melaksanakan kebaikan dan dia mengabaikan apa yang apa yang dilakukan daripada kemunkaran dia biarkan orang melakukan kemunkaran dia tidak melakukan nahi munkar mencegah orang untuk melakukan kemunkaran maka dia maka apa balasan bagi mereka yang mengabaikan amr ma'aruf dan nahi munkar maka balasannya adalah sebagaimana balasan tadi yang telah diterangkan di dalam awal mukaddimah tadi kisah yang Allah timpakan kepada Bani Israel takkala mereka bersabar Allah SWT memuliakan mereka namun sebaliknya takkala mereka mengabaikan perbuatan amr ma'aruf dan nahi munkar mereka biarkan tidak ada upaya untuk mengajak memerintahkan orang melakukan kebaikan tidak ada upaya untuk mencegah orang daripada melakukan kemunkaran mereka mengabaikan hal tersebut lu'inu ayat yang telah dibacakan oleh mereka tidak ada upaya mereka tidak ada upaya untuk saling mencegah satu dengan yang lain di dalam melakukan kemunkaran artinya kemunkaran itu mereka abaikan mereka biarkan terjadi tanpa ada upaya untuk mencegahnya maka yang mendapatkan azab yang mendapatkan azab dari Allah SWT maka inilah balasan bagi orang yang tidak memperhatikan tidak ada upaya amr ma'aruf dan nahi munkar menentakkan sekarang إلى حكم الأمر بالمعروف والنهي على المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ما معنى فرض كفاية إذا فعله البعض سقط عن الباقين يعني إذا وجد منكر لا يجذب على كل إنسان بعينه أن ينكر هذا المنكر وإنما إذا أنكر هذا المنكر بعض الناس وبعض العلماء أو بعض المصلحين فإن هذا يكفي ويكون بذلك قد تحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن يصير فرض عين على القادر الذي إذا لم يقم به غيره هناك منكر وأنت تقدر أن تنكر هذا المنكر ولم ينكر أحد هذا المنكر فهنا أصبح فرض عين عليك يجب عليك وَتُلْزَمُ إِلْزَامًا بِأَنْ تُنْكِرَ ذَلِكَ الْمُنْكَرُ وَإِذَا لَمْ تُنْكِرِ الْأُمَّةِ الْمُنْكَرُ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي الْإِثْمِ وَعِيَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى selanjutnya إِخُوْتَ الْإِمَانِ وَأَخْوَتِفِ اللَّهِ وَرَحِمَنِ وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ وَجَمِعًا kita masuk kepada hukum melakukan amr ma'ruf dan nahi mungkar hukum di dalam melaksanakan memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran adalah فَرْدُّ كِفَيَه فَرْدُّ كِفَيَه apa makna daripada فَرْدُّ كِفَيَه apabila telah sebagian ada yang melakukan maka sebagian lain tidak ada kewajiban untuk melakukannya ini hukum asal di dalam melaksanakan amr ma'ruf dan nahi mungkar adalah فَرْدُّ كِفَيَه dan apa makna daripada فَرْدُّ كِفَيَه yaitu apabila telah ada orang yang lain yang melakukan sebagian dari kita sudah ada yang melakukan amr ma'ruf dan nahi mungkar maka sebagian yang lain tidak ada kewajiban untuk melaksanakan amr ma'ruf dan nahi mungkar kecuali dalam keadaan kecuali dalam keadaan ketika itu kita mampu untuk merubah kemungkaran kemudian yang lain tidak mampu atau yang lain itu tidak mengingkari kemungkaran tersebut kapan menjadi kapan menjadi fardu'ain setelah kita mampu untuk merubah kemungkaran kemudian yang lain tidak mampu untuk merubahnya atau yang kedua adalah yang lain itu tidak ada upaya untuk merubah kemungkaran tersebut maka ketika itu kita yang mampu untuk merubah kemungkaran maka bagi kita jatuh hukum fardu'ain karena kita mampu kemudian yang lain tidak mampu kita mampu kemudian yang lain pun tidak ada upaya untuk mengingkari daripada kemungkaran tersebut atau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar maka takkala itu hukumnya bukan lagi fardu'kifayah tetapi fardu'ain kalau tidak ada diantara kita berupaya untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak ada satupun yang melaksanakannya bahkan yang mampu pun tidak mau merubah kemungkaran atau melakukan yang ma'ruf maka semuanya akan mendapatkan dosa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kepada sifat-sifat orang yang akan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar tentunya dia harus memiliki sifat ini agar apa yang menjadi hal yang baik itu bisa tercapai yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar sifat yang pertama di dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar yaitu adalah dia harus memiliki niat sekarang pertanyaan dari asyik habidullah ta'ala kepada kita kenapa yang menjadi sifat pertama itu harus adanya niat no salam alaikum alaikum salam alaikum ya tayo ada berbeda antara niat dengan ikhlas ada berbedaan antara niat dengan ikhlas لكن jawab صحيح ahsant barakah Allah في al-niyat al- amur ma'ruf wal-nahi al-munkar ibadah walabudda fil-ibadah tim al-niyat nah jika 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 wadzakarta al-adhkar walakin lam tanwi anaka tusalli wakasalik al-adhat wakasalik yumayyiz al-ibadat min gairiha wakasalik yumayyiz al-ibadat ba'diha al-ba'd hadih faridah hadih nafilah wanah wadzak Tadi kata Sheikh memberikan sedikit komentar Niat dengan ikhlas itu Ada sedikit perbedaan Penjelasan tadi yang disampaikan itu sudah betul Bahwasannya Ammar Ma'ruf dan Nahi Munkar Ini adalah perkara ibadah Dan ibadah ini akan diterima oleh Allah SWT Dengan adanya niat yang baik Yaitu ikhlas karena Allah SWT Begitu juga mengikuti sunnah Rasul Kemudian dengan adanya niat ini Membedakan mana ibadah dengan mana yang bukan ibadah Dengan adanya niat ini juga membedakan Suatu ibadah dengan ibadah yang lain Mana ibadah yang fardu dan mana ibadah yang sunnah Ini jawaban hadiah karena memang sudah ada ijtihad Fadal 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 Ayah Ya Allah Jangan lupa untuk menerima kasih Jangan lupa untuk menerima kasih Sifat yang pertama bagi orang yang akan melaksanakan Amr Ma'ruf dan Nahi Munkar adalah niat Hendaknya dia meniatkan di dalam melaksanakan hal ini adalah sebagai ibadah Dengan dia meniatkan apa yang akan dilakukan ini yaitu Amr Ma'ruf dan Nahi Munkar adalah sebagai ibadah Maka dengan hal tersebutlah dia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT Al-Fat yang lain adalah Al-Ikhlas Al-Ikhlas adalah Al-Ikhlas yang menyebabkan Al-Ikhlas adalah Al-Ikhlas yang menyebabkan Sifat yang kedua Bagi mereka yang akan menenggakkan Ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran adalah ikhlas Adanya ikhlas di dalam hatinya Ikhlas itu adalah Adanya upaya untuk mengharapkan wajahnya Allah Adanya upaya untuk mengharapkan wajahnya Allah Dia tidak mengharapkan balasan melainkan hanya dari Allah SWT Dia tidak mengharapkan pujian yang datang daripada lisannya manusia Sekalipun adanya pujian nantinya daripada lisan manusia dari apa yang dia lakukan Maka pujian tersebut tidak akan mempengaruhi apa yang dia lakukan dari upaya Amar Ma'ruf dan Nahi mungkar Begitupun sebaliknya Karena dia berupaya mencari balasan dari Allah SWT Sekalipun nanti mendapatkan celahan Cemohan Hinaan Daripada manusia Maka hinaan Dan ejekan Cemohan yang datang dari lisan manusia pun tidak akan mempengaruhi upaya dia untuk melaksanakan Amar Ma'ruf dan Nahi mungkar Karena apa? Karena dia hanya menginginkan Allah SWT Dia hanya ingin balasan dari Allah SWT Dari amalnya Dari apa yang dia lakukan dari Amar Ma'ruf dan Nahi mungkar Dan sekarang Alī Telah Dan Tampak Yaw Elle Al perspectives Mas the al-nya Logi Just Mugk Al-Ing Al-Ing foreign المهم أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من أجل الله لا يوجد عنده أي حظ من حظوظ الدنيا ولا أي شهوة من شهواتها وإنما يريد إقامة الدين Pembahasan tentang masalah ikhlas di dalam pelaksanaan Amr Ma'ruf dan Nahimungkar ini begitu panjang dan banyak dan begitu pun banyak dalil-dalil yang menerangkan di dalam Al-Quran yang berkaitan tentang masalah ikhlas namun yang penting adalah berkaitan tentang masalah ikhlas ini tatkala kita berupaya untuk Amr Ma'ruf dan Nahimungkar kita tidak melakukannya kecuali hanya ingin mengharapkan balasan dari Allah SWT tidak ada keinginan di dalam hati kita yang terbersih untuk mendapatkan bagian daripada dunia tidak ada keinginan di dalam hati kita untuk mendapatkan bagian daripada keuntungan dunia keinginan kita di dalam melaksanakan Amr Ma'ruf dan Nahimungkar apabila ikhlas dia hanya berupaya untuk menegakkan iqmatuddin menegakkan apa yang menjadi ajaran syariat yang ada di dalam agama ini maka tujuannya hanyalah iqmatuddin menegakkan agama ini maka Terima kasih 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 Hendaknya, Tadkala kita ingin mengingkari kemungkaran, dipastikan kemungkaran tersebut benar-benar terjadi. Tadkala kita ingin mengingkari sebuah kemungkaran, maka hendaknya memastikan bahwasannya kemungkaran tersebut benar-benar terjadi. Dan kemungkaran yang terjadi pun hendaknya di dalam permasalahan syari'i, di dalam masalah syariat Islam. Kita telah mengetahui di antara makna daripada kemungkaran adalah apa yang telah dilarang oleh syariat. Dan apa, ataupun juga definisi yang lain, kemungkaran adalah setiap perbuatan yang di dalamnya terdapat kerusakan. Di antara makna daripada kemungkaran, yang pertama tadi sudah kita sampaikan sebelumnya, apa yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang kedua, setiap perbuatan yang dilakukan terdapat kerusakan. Setiap perbuatan yang dilakukan terdapat di dalamnya kerusakan, maka itu masuk ke dalam kemungkaran. Baik itu yang sifatnya haram, begitu pun juga yang sifatnya makruh, maka ini juga masuk ke dalam kemungkaran. Baik yang sifatnya kecil, maupun yang sifatnya besar. Maka wajib kita mengingkari terjadinya kemungkaran tersebut. Baik itu kemungkaran yang berkaitan tentang hak Allah SWT, atau yang berkaitan tentang haknya manusia. Maka wajib setelah kita mengetahui kemungkaran itu terjadi, kita ingkari. Kita ingkari. Dan tidak ada lamajalil ahwa. Tidak ada yang namanya di situ, kondisi di mana kita mengikuti hawa nafsu kita, di dalam mengingkari kemungkaran. Di antara contoh mengikuti hawa nafsu adalah, ketika kita melihat orang yang melakukan kemungkaran adalah orang yang kita tidak kenal, maka kita mengingkarinya. Tapi ketika kita mengetahui itu adalah orang yang kita kenal, kenal secara dekat, kemudian kita tahu dia melakukan kemungkaran, kita malah tidak mengingkarinya, kita biarkan begitu saja. Maka ini namanya mengikuti hawa nafsu. Begitu juga, tatkala suatu buah kemungkaran itu dilakukan dari golongan-golongan yang lemah, dari dua afa, maka kita ingkari. Tetapi kalau yang melakukannya adalah yang memiliki kedudukan yang kuat dan tinggi, di masyarakat, kita tidak mengingkari. Kezaliman ataupun kemungkaran yang mereka lakukan. Maka ini adalah di antara upaya mengikuti hawa, nafsu di dalam ingkarul mungkar. Maka di dalam ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, sesuai dengan doa bid dan usulnya. Sesuai dengan doa bid dan usulnya, insyaAllah akan kita bahas sesaat lagi. Ada masalah ini discusi. Apakah pengingkaran kemungkaran itu tidak bisa kita lakukan di dalam masalah khilaf, yang terjadi perselisian di antara ahlul ilmi. Jadi di dalam masalah khilaf, masalah yang diperselisihkan oleh ahlul ilmi, apakah tidak diperbolehkan kita mengingkarinya? Sehingga ada kaedah yang mengatakan, tidak ada pengingkaran di dalam masalah yang masih diperselisihkan oleh ahlul ilmi. Apakah kaedah seperti ini betul atau salah? Terima kasih telah menonton! 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 pendapatnya dengan kita kemudian perbedaan itu apakah boleh kita mengikari anda itu tidak benar jadi artinya kita menyalahkan perbedaan apa namanya pendapat yang dia ambil itu namanya pengingkaran di dalam masalah yang dipersilisihkan ikhtilaf apakah perbuatan seperti ini adalah merupakan yang diperbolehkan kaedahnya makasih memberikan penjelasan juga selanjutnya dengan bentuk pertanyaan apakah kaedah ini amah atau khasah maka kaedah ini adalah secara umum amah maka tidak ada sebenarnya pengingkaran kemungkaran di dalam masalah akidah ataupun di dalam masalah khilaf mu'tabar khilaf yang masih diakui atau yang tidak diakui oleh apa namanya kaum muslimin maka kaedah ini masih sifatnya amah dengan maknanya adalah secara singkat kita memahami kaedah ini artinya apa tidak ada pengingkaran di dalam kemungkaran tidak tidak adanya pengingkaran di dalam kemungkaran maka hal yang halnya kenilan kalian kemudian yang tepat adalah tidak adanya keingkaran di dalam kemungkaran apabila terdapat di dalam masalah ijtihad jadi ulama A berijtihad memberikan penjelasan sebagai berikut kemudian dari ulama B memberikan penjelasan yang berbeda dengan yang A sebagai berikut maka apabila pembahasan yang disampaikan itu adalah berangkat di dalam masalah ijtihad ijtihad artinya ini adalah dari bagian upaya mereka mengeluarkan suatu hukum di dalam masalah agama mereka berupaya untuk mengeluarkan suatu hukum di dalam masalah agama ini adalah yang dimaksud dengan ijtihad maka disini tidak ada pengingkaran kalaupun terjadi perbedaan di antara kita maka kita tidak boleh mengingkari di dalam masalah ijtihad terima kasih مثلا في العقيدة هل في العقيدة اجتهاد الجواب لا فننكر على كل من خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف فالعقيدة لاختلاف فيها أما مسائل الفروع أي مسائل الفقه فهناك ما يكون الاختلاف فيها سائل يعني هناك أدلة بنان عليها اختلاف الناس وهناك اختلاف ليس بسائل وإنما مبني على لم يكون مبني على الدليل وإنما كان مبني على محضي الاجتهاد فهنا ينكر الخطأ selanjutnya terjadi perselesian di dalam akidah kalau tadi perselesian di dalam masalah ijtihad nah sekarang ini adalah masalah akidah apakah ada perselesian di dalam masalah akidah ikhtilaf di dalam masalah akidah maka jawabannya adalah tidak ada di dalam masalah akidah tidak ada ijtihad tidak ada perselesihan dan tidak ada ikhtilaf فيها tidak ada perselesihan dan juga tidak ada ijtihad apabila hal itu menyelesihi apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW maka kita wajib mengingkari siapa yang berbeda di dalam masalah akidah ada pun di dalam masalah yang lain selain daripada masalah akidah yaitu masalah furuk masalah cabang di dalam ibadah kepada Allah SWT seperti fikih maka ini adalah masalah yang disitu terdapat sa'il bisa jadi ada ijtihad dan bisa jadi tidak ada ijtihad disitu bisa jadi ada kesepakatan bisa jadi ada perselesihan kalau terjadi perselesihan ataupun perbedaan ijtihad maka tidak mengapa kita mengingkari apa namanya tidak tidak seharusnya kita mengingkari kemungkaran yang terjadi di dalam perbedaan ijtihad ada pun di dalam masalah akidah di dalam masalah akidah maka disini tidak ada ikhtilaf tidak ada perselesihan dan juga tidak adanya ijtihad dan dan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadith Rasulullah SAW. Dia beri jitihat dengan menggunakan satu dalil, ternyata salah pemahamannya. Maka apakah yang kita lakukan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran tersebut? Maka jawabannya tidak. Masuk ke dalam bab Al-Muna Sohah. Yaitu memberikan nasihat. Bukan mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran itu artinya menolak bahwasannya dia melakukan sebuah kesalahan. Kita menolak dia. Tidak, kita tidak menolak dia. Tetapi yang ada kita datangkan. Kita datangi, kemudian kita memberikan nasihat. Kita berdiskusi secara ilmiah. Karena inilah agama kita. Nabi SAW mengatakan sebanyak tiga kali. Adinun nasiha, adinun nasiha, adinun nasiha. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah SWT, untuk Rasulnya, kitab-kitabnya, dan juga seluruh pemimpin kemuslimin dan secara keseluruhan. Maka saat kala kita melihat ada orang yang salah di dalam masalah ijtihat. Salah di dalam masalah ijtihat. Maka bukan ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran. Tetapi yang lebih tepat, yang kita lakukan adalah al-munasohah. Yaitu memberikan nasihat. Bukan mengingkari kemungkaran. Karena dia terjerumus di dalam kesalahan, di dalam masalah ijtihat. Sehingga kita dengan ini, mengetahui bahwasannya kaedah yang mengatakan, Masalah yang diperselisihkan, tidak ada pengingkaran di dalam masalah yang masih diperselisihkan, di dalam masalah ijtihat. Ini adalah kaedah yang salah. Karena kaedah ini masih bersifat umum. Tetapi yang tidak ada pengingkaran, itu hanyalah di dalam masalah ijtihat. Karena ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, Mereka kebanyakan masuk ke dalam atau menggunakan kaedah-kaedah umum. Untuk menyampaikan hawa nafsu mereka di tengah-tengah masyarakat, pemahaman-pemahaman yang salah, Mereka menggunakan kaedah-kaedah yang umum. Sehingga karena ini sifat kaedahnya masih umum, Maka diberikan penilaian oleh asyik pada kajian kita hari ini, Kaedah tersebut adalah salah. Tidak ada pengingkaran di dalam masalah ijtihat secara umum, Ini adalah kaedahnya, tidak ada pengingkaran di dalam masalah ikhtilaf. Masalah yang masih diperselisihkan, ini secara umum kaedahnya salah. Perlu diperinci, sehingga kaedah yang umum ini tidak salah dipahami, Sebagaimana kaedah ini dijadikan sebagai cara di dalam menyampaikan sebuah pernyataan oleh ahlul ahwa, Mereka yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Al-Nuh tim insyaAllah, Baqi mabahis hadhal hadith, Mara aminkum mungkaran fali wairu biyadih, Fi al-liqai thalith, insyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita lanjutkan, Lanjutkan hadith Nabi SAW tentang tingkatan merubah kemungkaran setelah kita istirahat, Akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga insyaAllah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.